walaupun di awal terkena bluzon walaupun diiringi dengan bluzon itu nggak apa-apa yang penting late game dulu karena dengan late game kita bisa mendapatkan pundi-pundi poin placement lu bilang Agus cringe tapi kalau dia deketin cewek tuh kita nggak memperlukan alamak ketemu lagi lah tapi nampaknya tidak terlalu bagus untuk kedua tim Indonesia saling bertemu mereka lu sih kenok hampir kenok ini terus diberikan gempuran damage oh dia berarti di batu pinter bat kalau dia lanjut ke rumah belakang sudah bisa di arah kompon-kompon yang aman tidak terlalu bagus nampaknya untuk timur circle yang dimana please nanti aja perangnya nanti aja di menit-menit akhir supaya ya ampun luksi tertek down dia lemas tapi lagi dan lagi kita harus bermain fair play harus bermain sportif agar nama Indonesia terus tetap terjaga baik di mata dunia betul sekali pastinya ini bukanlah yang ingin kita lihat namun inilah yang terjadi dan tidak bisa dihindarkan Agus harus masuknya ke Master saya banggupkan di area rotasi mereka karena sama jalur dan juga Halo Bang ilham welcome sudah gelap akan diselamatkan namun tidak berhasil karena boom splitnya boom bisa gini lho angle shot menuju ke arah luksi dan menjadi confirm elimination itu namanya truth the smoke sih benar-benar prediksi shot banget dan yes boom langsung menutup angle-nya untuk cabut gimana dia nge-split lagi dong apa yang akan diambil lagi untuk Genesis dogma akankah mereka masih menutup dari anak-anak red aliens ini atau ketika circle sudah mengerucut lagi dengan 20 detik yang terakhir mereka lebih memilih untuk mencari spot-spot yang ideal karena mengingat circle masih ngebelah dua pulau atas atsori tengah dan juga bawa iranjol gila diudek tuh sama gede tuh kali ini nicil bergerak suksi pun menghindari area pertempuran ini yang sebenarnya bisa harus dilakukan oleh bidetron red aliens saat mereka sudah terculik satu pemain yang tidak terlalu memaksakan untuk menyelesaikan fightnya lebih memilih untuk mengikhlaskan saja nggak apa-apa yang penting bisa bertahan sampai akhir yang penting regroup ya dulu ya Rupa namun pasti besok nanti malam apa lah nanti malam lima posting giveaway ya 7 itu benar-benar perlu banget untuk bigetron atelius dan kita doakan semoga mereka anak-anak bangsa kita mendapatkan hasil yang maksimal untuk match penutup ini jadi satu like sama dengan satu doa untuk mereka langsung aja ditekan tombol like nya guys sekarang udah menuju berapa angka sansku ya saat ini ah santai aja santai aja sansku coba pantau dulu sambil melihat juga pergerakan dari infiniti dari arah veripier reji lagi dan lagi dia tertangkap tapi masih bisa cabut dari genggaman pemain-pemain infiniti dan malah dari arah sisi lain Marshall tertunduk lemas oleh 628 yang diam-diam memantau ataupun memberikan inisiasi tembakan yang akurat 33.000 jumlah 50.000 dulu lah ya jadi satu like sama dengan satu doa masih 33.000 ditekan dulu 40.000 dan 50.000 mudah-mudahan kita tembus guys amin amin ya rabbal alamin dan kriptik cabut mereka tidak ingin langsung melalikan perhatiannya terhadap tim 628 buat gaca X-Wid makasih Bang Wali Kota Rojok terima kasih sekali sawerannya nampaknya akan menjadi tren tersendiri di PMGC karena kalau kita melihat dari permainan mereka sangat baik sekali tidak terlalu memaksakan itu yang memang mulai harus dipikirkan oleh tim-tim yang bermain tidak memaksakan untuk langsung menyelesaikan fightnya oke kalau menang tapi kan bisa saja mereka kalah dari fight tersebut membuat mereka kehilangan banyak poin lebih baik mengamankan area terlebih dahulu kalau memang tempat yang diinginkan sudah diisi mungkin akan diisi area lain adalah keputusan yang tepat namun kali ini kita melihat juga Fredo mengkat rotasi dari NC2 oke dan ini senampaknya langsung aja didobrak jantung pertahanan dari kriptik tapi easy tertangkap dia dengan cukup lemas oleh Senkai masih bisa pelan-pelan memberikan tembakan juga tetapi satu pemain lagi Flowwatch diberikan tembakannya tapi El Chapo saudara dari El Noge pun tertunduk lemas dan 1v1 situation Flowwatch melawan Senkai dan 628 lebih memenangkan dari kontrol area quarry ya kalau kita lihat dari arah lain juga MS Conbudi terus diburu nampaknya oleh pemain-pemain dari tim Secret karena jumper tadi melakukan tembakan tidak hanya jumper pemain tim Secret lain pun melakukan tembakan dan circle kali ini membanting yang awalnya masih ada pulau SMB yang masuk sekarang sudah tidak ada pulau SMB lagi karena semuanya berada di area pulau utama oke dan yang PRnya adalah Bigetron mereka terjepit oleh The Xavier dan juga 628 mereka benar-benar harus menjaga pemain-pemain mereka tiga player yang tersisa namun kita lihat dari arah sisi bawah Genesis Dogma pun mereka harus melewati batu-batu sandungan yang banyak sekali terutama Infinity sih PR mereka menurut gue tuntasin Infinity terlebih dahulu sisanya mereka harus riset lagi bagaimana menentukan arah rotasasi sekarang tanggal berapa Kai? ini Infinity berhadapan dengan pemain-pemain dari Genesis Dogma tembakan tembakan-tembakan pas bentar ya gua gua sambil ini soalnya sambil bikin Caption familiar buat giveaway Genesis Dogma kids karena mereka awalnya turun di dekat dari ferip ya dan kita melihat ada sebuah gerada dilemparkan membuat boom tidak berdaya tersungkur ke arah sana gottani memberikan ancaman menebar ancaman ke arah Genesis Dogma membuat satu hilang pemain dari Genesis Dogma kids ya nampaknya yuhayas mendapatkan dari seorang pika tentu ini poin yang sangat lama dibutuhkan walaupun satu elimination saja liquid juga harus menjaga dari arah sisi luar setidaknya memberikan informasi dimana letak detail pemain-pemain dari Star Wars eSports tapi Skry actionnya juga top masih memantau juga pergerakan dari Red Alliance kemudian kita lihat tim Secret nampaknya bakal menjadi contender dekat juga oleh MS John Bull wah yang ngeflank ketahuan yang ngeflank ketahuan cok gila pengamatannya lihaiwan wah anjir nih nah apa sih selalu lagnya gini dan yes ponzai harus reset lagi dan lagi yang balik saat ini kita melihat ponzai bersiap dengan sebuah granat di tangan kanannya akan coba dilemparkan sesaat lagi namun ternyata tercancel granat tersebut masih terus ditahan juga dan meledak ampun dekatan dengan seorang Fredo namun Fredo yang sama dia melemparkan sebuah granat yang tidak memberikan damage berarti menuju ke arah MS Conburi Fredo melakukan regroup bersama dengan keduanya nanti lagi lagi tidak banyak yang tersisa pemain-pemain dari tim secret hanya tiga saat ini yes nampaknya mereka masih bersih sabar 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 tersebut bagaimana sekarang Riko Infinity kali duanya sabar ya menjadi wasit aja ataupun mencari celah juga untuk nge-back save dari kedua tim tersebut bolehlah sekarang ii ii mati jamber mati jamber mati cukup jelas wah kekakannya coba dari area masih ada sudah sedang bergerak masuk dari awal dan cukup sepi ah non-stop bersama dengan pemain-pemain di dwg mendapatkan sebuah nokt ke arah Tim Nova yes dan ya nampaknya PR dari atas adalah dari bigetron elia ini dari tim Starboard tapi tadi Wither dari utara kosong banget loh gak ada tim lain yang masuk dari bagian utara tentunya bakal menjadi sebuah area yang aman cukup untuk Red Alliance tapi ternyata Big It Run bertemu dengan Star Wars dimana satu pemain dari Big It Run berhasil di knockdown dan belum ada counter shoot ataupun threat knock yang terjadi antara Star Wars dan juga Big It Run Red Alliance asik asik ya pastinya dari shake tersebut mereka masih bisa melihat ke arah hero nya tapi juga saat ini kita melihat Liquid mendapatkan action dari tim Star Wars belum kita lihat di area mana fight tersebut terjadi harusnya di utara karena memang Big It Run tadi berada di utara ya satar tadi terlihat setitik darah lagi kita berharap ada healingan yang penuh lagi darahnya Genesis Dogma perlahan namun pasti mereka bermain di safe zone juga tidak terlalu terburu-buru ini yang gue harapkan ketika circle lebih ke arah flat ground kemudian juga kita berlihat baku hantam yang terjadi dari arah sky bisa ditumbangkan oleh Zugsi angin segar lagi dan lagi tambahan elimination point yang sangat amat dibutuhkan dan bagus banget kontrol area kemudian menyisakan top sejelas man standing yang cabut tidak ingin melawan robot merah Indonesia dan yes sang binosaurus ayo ratain angin kenapa yang akan berjibaku oleh infiniti wih kenop kenop hanjir dia mundur lah damage yang berarti dan juga saat ini nuzi pun melakukan hal yang sama melemparkan granat tersebut menuju ke arah satar beledak juga belum ada damage yang diberikan namun spray to the smoke dilakukan dan hit shot ternyata menuju ke arah pemain dari Genesis Dogma git dan satar loh MP dia masih bisa bergerak ternyata masih ada pixel SP yang dimiliki oleh satar ya setahun sekali itu hoki yang terjadi untuk bentar lagi mau 2022 dan ya sebagaimana dari seorang daybot tadi diberikan juga tembakan dari arah sisi depan dan juga belakang nuzi benar-benar luar biasa banget membuyarkan konsentrasi yang dilakukan oleh pemain dari Genesis Dogma tapi lihat pergerakan dari infiniti mereka tidak ingin berlama-lama lagi dan masuk ke arah selatan circle bahkan tinggal bagaimana nih pergerakan dari Genesis Dogma mereka bermanoeuvre nampaknya masuk ke arah timur yang dimana itu ada nova untuk controlling sisi high ground kemudian follow up damage langsung dilakukan dari seorang gata nih melihat pruning-pruning yang dilakukan explode-explode vehicle yang sudah terjadi tinggal lagi bagaimana daybot harus berhati-hati dan tertangkap ternyata oleh Namun Gaming oh iya ampun enggak bagus tag postingan di IG gue guys ada giveaway udah diposting masih belum ada yang bisa menghentikan tim tersebut namun kita melihat nice try pastinya untuk Genesis Dogma Gids karena mereka tiba-tiba dipulangkan seluruhnya terkat rotasi mereka karena memang di awal tadi kalau kita lihat masih ada jarak antara Genesis Dogma Gids dan juga circle-nya masih cukup jauh jarak mereka sehingga terkat rotasinya saat mereka menuju nice try buat GDG wah zonanya zonanya please control untuk bigatron yang menurut gue PR-nya adalah tim secret sih bukan 6-8 tetapi lo bersihin tim secret itu udah selesai enak banget mereka bisa setidaknya di hashtag yang kelima jadi berikan dukungan untuk bigatron nice try banget ini GD tadi bonyok mereka cek IG guys ya ada postingan giveaway lihat bagaimana pergerakan bener-bener dibatasi banget tapi better so far so good lah 3 kill cuy oh nice 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 bener yang dibilang Agus better bakal ketemunya bukan sama 6-8 tapi ketemunya sama tim secret gak boleh co gak boleh diganti uang hadiahnya mereka langsung set up ke arah ke arah ke arah julie nice dapet STL lagi co better co pulang ke lobi co stalwart ter-take down satu pemainnya oleh stalwart dan juga bigatron netelian mendapatkan satu knock ke arah stalwart fight masih panjang terjadi di area utara ternyata karena banyak tim yang terlibat dalam fight yang terjadi namun tidak hanya di utara di tengah circle juga saat ini pemain-pemain dari tim 6-8 sedang berupaya untuk bisa menahan pergerakan dari Nova yang mana Nova juga berdekatan dengan 6-8 ini adalah terulang sudah kesekian kalinya terulang lagi Nova dan juga 6-8 deket-deketan di tengah circle dari tadi tuh mata gue gak bisa lepas dari elimination feed dari kill feed tuh gak bisa lepas gak bisa lepas mataku dari kill feed ngokang granat belum terlaluan poin bahkan terekspload atau vehicle weh weh the heck tapi memburu belum bisa menge-take down dan lakukan gagal karena ada rico yang kebackstab dari sisi belakang tapi freak harus diselamatkan terlebih dahulu forever gagal apa sebab kembali kembali saat apa 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 bersama dengan pemain-pemain dari 628 628 yang berada di dalam kempaunya daklo HP namun ternyata bigatron retalience juga memberikan damage yang cukup berarti ke arah pemain-pemain dari safir setidaknya membuat safir tidak tenang oh btr jadi harus ketemunya banyak tadi secret doang mereka sekarang sama biru juga dx conburi dan juga bigatron retalience sandwich betr namun pasti mampus 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 628 cakep anjir liquid bisa mendapatkan seorang jumper come on liquid you can do it boys place damage belum ada terkena cipratan begini penyelam yang sudah dekat plot combat yang dilakukan bergeset dan liquid terlalu lama untuk melakukan susah 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 mampus aduh kenok kenok oh my god oh my god tidak terlalu bagus mereka dikepung dari dua ini masih ada ternyata pemain-pemain dari safir yang juga join the fight membuat keadaannya sulit untuk bigatron retalience ayo di x join sekalian jangan nanggung yuhai akan melawan mantan timnya di match kali ini tim secret terus melihat ke arah banyak arah kali ini ke arah berbagai tim maksud saya karena saat ini mereka tidak hanya fight bersama dengan bigatron retalience dxnya kelar nih tinggal secret nih bangun lagi bangun lagi bangun lagi bangun dua bangun dua bisa bangun dua bangun satu doang lagi cuma yuhai doang yang selamat aduh nice try nice try nice try nice try nice try tujuh poin berarti buat ptr posisinya susah banget tadi kanan secret kiri dx ada six way juga ini yang menjadi keunggulan kali ini keunggulan mereka adalah defensive yang sangat kuat tidak bisa ditembus oleh berbagai tim bahkan mereka menantang banyak tim tadi banyak tim melakukan gempuran ke arah mereka namun berhasil di clear semuanya dan mereka terus melaju sampai hashtag yang kelima di match kali ini ente 6 to 8 mulai gila bergerak ke arah sebelah atas dan belum ada pergerakan yang intens karena menunggu 15 detik lagi menuju blue zone terjalan masih ada beberapa detik saat ini untuk semua tim mempersiapkan fight yang pastinya akan pecah sesaat lagi namun ternyata lord ditangkap oleh yu yang 6 to 8 masih lengkap dengan pemain mereka riko infinity hanya tersisa 3 gila 6 to 8 kontrolnya bagus banget anjir membuat mereka hanya tersisa 3 yang masih bisa nembak gila mereka dapet broken wall mereka dapet high ground akhirnya ketangkap menyebar ini yang harus dilakuin sama tim-tim lain dari tadi dan walaupun sebenarnya tidak terlalu diuntungan posisi dari riko nah oleh satu granat demi granat tapi dari bidan benar konsisten untuk melok mematikan dari seorang yu yang fredo sudah bergerak juga perlahan kemudian juga QC1 menjadi wasit antara 6 to 8 tapi fredo ini gak terlalu bagus mereka masuk ke dalam circle dan yes easy masih ada satu obstacle ataupun satu vehicle yang bisa dijadi sandingan melawan tim dari riko infinity di bawah namun terlihat flowers digabatkan oleh pemain-pemain dari tim secret fredo tadi sangat baik sekali terjadi membuat main dari 6 to 8 kelar kelar ini udah pasti udah 1 wah gak bisa kan mobil tadi nikma galaxy terus melaju dengan 7 elimination sementara waktu yes dan bagaimana seorang vidan juga masih bertahan aja di satu kompon yang tepat enak banget dan mereka resah gila lebih fokus sekarang ke arah hamodi terlebih dahulu yang sembunyi balik dikone sudah terexplode perlahan amat pasti dengan sekarang el satu gradat tepat di depan dari kuping sebelah kanannya pengang pengang itu ya ampun yang berjadi akhir dari tim secret dan kita melihat kali ini nikma galaxy bertemu dengan Riko infinity teranaknya berapa-apa tersebelah kanan hari ini kita melihat juga bahwa sebuah geras sudah lembarkan bahkan maju ke area depannya dan akhirnya Riko infinity mendapatkan winner-winner chicken dinner mereka di iranjo tersebut